PLT Gubernur Bengkulu Rosjonsyah dan Forkopimda sida sejumlah TPS, pastikan pilkada lancar. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, Provinsi Bengkulu sida sejumlah TPS yang ada di wilayah kota Bengkulu, Rabu 27 Desember 2024. Sida dilakukan oleh PLT Gubernur Bengkulu Rosjonsyah bersama Kapolda Bengkulu, Kajati Bengkulu, dan Rem 041 Gamas, dan Lanal Bengkulu, dan Ketua DPRD Provinsi. Didahului dengan berkumpul di rumah dinas wakil gubernur, lalu berangkat bersama-sama ke TPS dengan menggunakan bus Polda Bengkulu. Sekitar pukul 11 WIB Forkopimda langsung berangkat ke TPS 9 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu. Dari TPS tersebut, PLT Gubernur bersama Forkopimda langsung melakukan pemantauan terkait situasi di TPS. Berdasarkan informasi dari petugas TPS di lokasi, proses pencoblosan dalam keadaan aman dan tidak ada kendala. Usai dari TPS 9 Bentiring Forkopimda kemudian langsung melakukan pemantauan ke TPS 1 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar. Sama dengan TPS 9 Bentiring kondisi di TPS 1 Kelurahan Betungan juga terpantau dalam kondisi aman, dan pencoblosan juga berjalan lancar. Ada beberapa hal yang kita cek, yang jelas dari hasil pantauan kita aman dan terkendali. E. Ungkap Rosjonsyah. Terpisah Kapolda Bengkulu Irjen Pol Anwar mengatakan, untuk pengamanan total ada 3.000 personel Polda dan 1.000 personel TNI yang diturunkan untuk pengamanan hari ini. Kapolda juga memastikan situasi selama pelaksanaan pilkada di wilayah provinsi Bengkulu berjalan aman, tertib, dan kondusif. Anwar mengatakan, kehadiran jajaran kepolisian bersama FKPD bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menggunakan hak pilihnya, sekaligus memastikan setiap tahapan pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan. Polda Bengkulu hari ini juga telah menggelar patroli gabungan di jalan raya hingga cek sejumlah TPS di Bengkulu pada hari pencoblosan. Patroli dari Mako Polda Bengkulu dengan berkeliling di sejumlah ruas jalan di kota Bengkulu dengan melibatkan puluhan personel. Personel yang dilibatkan dalam patroli hari ini diantaranya personel Brimob, Ditpamobfit, Samapta, dan Ditlantas Polda dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kita bersama Forkopimda Plus sepakat kita akan bersama-sama berupaya untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam pemilihan ini, jekata Anwar.